Pemirsa terdakwa kasus tugaan penggelapan pajak Direktur PT. Bareksa Alam Sejatera Rudy Salim melalui penasihat hukumnya memohon kepada hakim agar membebaskan dari segala tuntutan dalam persidangan pleidoy di pengadilan negeri Jambi. Direktur PT. Bareksa Alam Sejatera Rudy Salim terdakwa kasus tugaan penggelapan pajak dalam persidangan pleidoy sebagai Hakim Ketua Alex Pasariwur di pengadilan negeri Jambi. Terdakwa Rudy Salim melalui tim penasihat hukumnya Cecep mengampaikan nota pembelaan di hadapan majelis hakim, di mana menurutnya kliennya tidak memenuhi unsur dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Tidak terbukti secara sah menurut hukum, tindak pidana perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1 huruf C, D, dan I. Undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah delik material yang bagian inti, bestendal, yang deliknya tertuju pada perbuatan menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Cecep menuturkan bahwa tujuan undang-undang pajak adalah membuat wajib pajak membayar pajak dan bukan memencarakan wajib pajak. Oleh sebab itu, penggunaan sanksi pidana dilakukan hanya jika mekanisme dalam hukum administrasi, termasuk dengan memberdayakan pengadilan pajak, telah dilakukan tetapi masih membuat wajib pajak yang bersangkutan dengan niat jahat menghindari pajak. Wajib pajak baik orang pribadi maupun korporasi yang beritikat baik melaksanakan kewajiban pajaknya meskipun masih terhutang bisa ditagihkan hingga 10 tahun dan tidak dapat dipidana atau diminta pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, berdasarkan seluruh bukti dan fakta, penasihat hukum memohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Rudi Salim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perbajakan. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2009. Memohon kepada Majelis Hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan mengeluarkan terdakwa dari rutan Lapas Jambi dan membebankan biaya perkara kepada negara. Terhadap pembelaan ini, jaksa penuntut umum langsung menjawab dengan replik secara tertulis yang dibacakan secara virtual dan tetap pada tuntutan. Rudy Bangun, salah satu tim penasihat hukum Rudi Salim mengaku terjengang dengan jawaban jaksa penuntut umum atas Play Doh tersebut. Dirinya mengatakan bahwa perkara yang mencerat kliennya adalah perkara biasa bukan perkara spesial. kami dari tim penasihat hukum telah menyerahkan pembelaan untuk perkara klaim kami yang bernama Rudy Salim pada hari ini juga kami dibuat sangat pecengang dan sungguh sangat spektakuler atas telah dibuatnya replik dari penuntut umum tanpa membaca perol yang terkeberakan yang disampaikan oleh penasihat hukum. Dan yang harus kita ketahui adalah bahwa ini sebenarnya hanya perkara tindak pidana biasa. bukan tindak pidana yang sangat spesial.